Pemirsa diduga mengalami remblong, sebuah truk tronton dari arah Pemalang menuju Purbalingga terguling tak jauh dari jembatan penyelamat di Jalan Raya Bayeman, Kecamatan Karangreja, Purbalingga, Jawa Tengah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sebuah truk tronton bermuatan perabot plastik mengalami kecelakaan tunggal di sisi jembatan penyelamat di Jalan Raya Bayeman, Kecamatan Karangreja, Purbalingga. Kecamatan terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 7, lebih 30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya truk tronton melaju dari arah Pemalang menuju Purbalingga, namun saat melintas lokasi diduga remblong sehingga truk terguling dan melintang menutup seluruh badan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam langkah lantas tersebut, supir dan kernet selamat. Proses evakuasi truk tronton berlangsung cukup lama karena terlebih dahulu harus melangsir muatan ke dalam kendaraan lain. Sambil menunggu proses evakuasi agar tidak terjadi kepadatan kendaraan, baik dari arah Pemalang maupun Purbalingga, arus lalu lintas dialihkan ke jalur lain. Tadi pagi ada mobil truk kontainer yang dibawa oleh dua orang supir, kemudian dia menyatakan bahwa mengalami remblong, kemudian berupaya memasukkan mobil ke jalur penyelamat yang ada di Bayeman, desa Karangreja. Namun, kepala mobil baru masuk, badan terlanjur terguling atau melintang di badan jalan di desa Bayeman, Karangreja. Oleh sebab itu, ada pengalihan arus dalam rangka mengantisipasi kepadatan tersebut, yaitu dari arah Purbalingga menuju ke Pemalang. Kita alihkan di Selaganggeng, kemudian dari arah Pemalang menuju ke Purbalingga, kita alihkan di Serang, Delas. Setelah muatan dilangsir, truk kemudian dievakuasi dengan menggunakan mobil derek. Namun, karena kendaraan yang cukup besar, evakuasi memakan waktu kurang lebih satu setengah jam. Truk Toronton akhirnya berhasil dievakuasi sekitar pukul 14 lebih 30, dan arus lalu lintas pun kembali lancar. Dari Purbalingga, Samyono Banyumas TV melaporkan. Terima kasih.